Halo Iya, siapa ya? Reni Reni? Iya, kamu Reni kan? Oh, iya aku Reni, kamu siapa ya? Aku, eh, kenalin, aku Khalid Oh, eh, kalau boleh tahu, ada apa ya? Hmm, aku cuma mau kenal aja sih Oh, kira ini ada apa? Hmm, kamu nggak capek apa? Capek? Iya Capek kenapa? Ya, kirain capek karena udah dorong motor sampai jauh Kamu tahu? Ya, kita kan satu kampus Oh, aku tahu Pasti kamu yang tadi bantu benerin motor aku, kan? Baru tahu Iya Oh, iya, makasih ya Udah bantuin aku tadi Iya, sama-sama Hmm, aku boleh minta tolong nggak? Hmm, boleh-boleh Emang tahu aku mau minta tolong apa? Hmm, ya, maksud aku Aku kayaknya bisa-bisa aja Soalnya kan aku suka bantuin orang Gitu maksudnya Tuh, berarti Kamu mau dong bantuin benerin Benerin motor, kan? Ah, gampang Kapan? Eh, tapi kayaknya besok aja deh ya Udah malem soalnya Bukan motor Terus? Ya, bantu benerin nampal jalan asfal Hah? Eh, tapi kayaknya aku Apa? Sibuk? Nggak gitu, tapi Bercanda kok Hmm Katanya suka bantuin orang Ya, tapi nggak segitunya juga kali Masa bantu orang pilih-pilih sih? Harus dong Kalau aku ngerasa nggak mampu Ya, aku nggak bisa Tapi kalau aku ngerasa mampu ya Aku suka-suka aja bantu orang Hmm, apa sih? Ya udah, terserah kamu aja deh Marah ya? Nggak Jadi mau bantuin aku atau nggak? Ya, bantu apa dulu? Tawa lagi Hmm, jadi tadi tuh motor aku rusak lagi Ya, intinya Kalau boleh Aku mau minta tolong kamu Buat jemput aku besok Hmm, gimana ya? Hmm, kalau nggak bisa nggak apa-apa kok Aku bisa minta jemput Randy aja Eh, bentar-bentar Kamu kenal Randy? Itu temen deket aku loh Iyalah Kan rumah dia satu kompleks sama aku Berarti Rumah kamu nggak jauh dong Sama rumahnya Randy? Yaiyalah, Khalid Oh Kalau gitu Kalau gitu mah Biar aku aja yang jemput kamu Tapi Tadi kok kayaknya nggak mau gitu? Nggak gitu Ya, maksudnya Aku kira rumah kamu jauh Jadi ya Aku sedikit mikir-mikir dulu Gitu maksudnya Oh, gitu ya? Hehehe, iya Hmm, yaudah deh Kalau gitu Mau kemana? Tidur lah Biar besok nggak telat Jam segini? Emang biasanya aku tidur jam segini? Masih jam sembilan loh Iya, emang udah jam sembilan Iya deh Anak TK jangan tidur kemalaman Hah? Apa? Enak aja aku dibilang anak TK Iya, anak SD Serah deh Besok jangan lupa jemput ya Siap, tenang aja Yaudah aku tidur dulu ya Hmm, oke yaudah Bye Halo Gimana sih? Aku udah di depan rumah kamu ini Buruan ayo berangkat Kita udah telat loh Maaf ya, Lid Aku udah di kampus Hah? Apa? Di kampus? Aku udah muter-muter loh cari rumah kamu Gira aku udah ketemu rumah kamu Malah kamu udah di kampus Ya, abisnya Kamu lama banget Kenapa nggak nelfon dulu? Ya, abisnya Aku takut telat, Lid Jadi aku minta tolong Randy Buat jemput aku tadi Oh, yaudah Kalau gitu Ya, maaf ya Oh, ya nggak apa-apa Yaudah Kamu buruan berangkat, Gih Keburu telat nanti Iya, iya Ini aku berangkat Oke Aku tunggu di gerbang ya Udah usah, kamu masuk aja Yaudah Yang penting kamu buruan berangkat Iya, yaudah Halo Iya Kamu tadi bolos ya? Hmm, nggak Udah Kamu jangan bohong Kalau iya kenapa? Ya Kamu nggak boleh gitu dong Kalau kamu nggak lulus gimana? Ya, kan aku yang nggak lulus Nggak ada urusannya juga kan sama kamu Ya, aku sebagai teman kamu Aku pengen kita semua lulus, Lid Kalau aku nggak pengen gimana? Kamu marah ya sama aku Enggak Ngapain aku marah sama kamu? Ya, karena aku dijemput sama Randy Ya, jelas aku marah Kamu cemburu ya? Ya, nggak gitu maksudnya Siapa coba yang nggak marah? Minta tolong Giliran udah dijemput Eh, malah udah di kampus Iya Aku kan udah minta maaf tadi Masa masih mau marah sih? Enggak Siapa juga yang marah? Kalau kamu nggak marah Kamu mau nggak Kalau besok jemput aku? Kenapa nggak minta jemput Randy aja? Kalau aku maunya kamu? Ya, yaudah Ya, yaudah Iya, yaudah Besok aku jemput Oke deh Beneran ya Iya Makasih loh Iya, yaudah dulu Mau kemana? Kerja Hah? Kerja? Iya Kerja di mana? Halo Iya Jangan lupa loh Nanti jemput aku Jangan sampai telat juga ya Aku udah di depan rumah kamu Hah? Jam segini? Baru aja subuh, Khalid Mesti gelap di luar Ajan subuh udah dari tadi, Reni Ya tapi ini masih jam 6 loh Aku baru aja bangun Ya serah aku dong Ya, tapi kan Udah lah Aku kesini jam segini bukan berarti aku takut telat jemput kamu ya Terus? Ya aku pengen aja menghirup udara pagi Sambil nunggu warung nasi udah buka Yakin? Ya iyalah Yaudah Sekarang mendingan kamu masuk ke rumah dulu ya Aku bikinin kopi mau? Enggak, gak usah Aku mau jalan-jalan ke komplek ini aja Ngapain? Ya cari cewek dong Gak ada cewek disini jam segini keluar rumah Udah amat deh Yang penting ntar telepon aja kalo kamu udah siap Iya deh Iya Masih lama juga Yaudah Halo lah Kamu dimana? Ini aku lagi makan nasi uduk Kok malah makan sih? Kita tuh harus harapan dulu Biar nanti kita bisa lebih fokus belajarnya Ya tapi kan Ini udah saatnya kita ke kampus kolit Iya, iya ini aku kesitu Tapi Lid Iya, iya ntar aku kebut 5 menit lagi sampe Tapi Randy udah jemput aku duluan Gimana dong? Hah? Oh, yaudah Kalo kamu mau berangkat dulu Aku maunya sama kamu Kenapa? Ya, gak apa-apa sih Yaudah aku tunggu ya Randy biar aku suruh duluan aja Bye Halo? Iya Sibuk ya? Enggak kok, ada apa? Jalan yuk Tapi aku gak pernah keluar malam Lid Apalagi sama cowok Udah biar aku yang izin kesana Tapi aku gak tanggung jawab ya Kalo kamu nanti dimarahin ayah aku Iya santai aja Gak nyangka bisa jalan-jalan malam ya Jangan kebut-kebut dong Naik motornya Lid Kenapa? Aku takut Ih, malah makin dikebutin sih Pegangan Aku cubit nih Aduh, ya ampun, ampun Nah, gitu dong Emang tau kenapa sih? Ya, namanya jalan-jalan Kan pelan-pelan Kalo kebut-kebutan mah namanya balapan Iya, iya Eh Lid, kamu sadar gak sih? Sadar apa? Kamu pernah gak dibilang mirip sama aku? Hmm, sering sih Di kampus kan Kampu denger sendiri Banyak yang bilang kita mirip Gak cuma itu, Khalid Ayah aku aja bilang gitu tadi Masa sih? Ih, iya tau Itu namanya kita jodoh Maksud kamu? Eh, ya kata orang-orang sih gitu Kalo jodoh kadang ada kemiripan Tuh, gitu Oh iya Maaf ya Kalo aku terlalu cepat Enggak kok Ini udah pelan menurut aku Bukan itu Terus? Eh, aku Sebenernya sayang banget Ren sama kamu Sejak kapan? Sejak lama Ren Ya, jujur Aku Semburu Kalo kamu deket sama Randy Kenapa? Ya, Randy kan temen deket aku Aku juga cuma temenan kok sama Randy Tapi kan Kata orang-orang Kalo diantara mereka ada kemiripan Itu bisa jadi jodoh Terus? Sekarang udah enggak Maksudnya? Ya, kamu gak mafalan kejadian kayak gitu lagi Kenapa? Udah jawab tadi Kamu mau? Iya, horrid Kok bisa sih? Ya karena Dari awal kita ketemu Aku sebenernya juga udah tertarik sama kamu Karena apa? Berhenti dulu yuk Aku capek nih Eh, supurnya belok sendiri nih Gimana sih? Ya, nyampe deh di Nasi Padang Bisa aja Yaudah, yuk makan dulu Oke Gimana? Udah kenyang belum? Udah kok Makasih ya Oh iya Kamu belum tau rumah aku kan? Eh, ini mau kemana ya? Bentar lagi sampe Serius kolit? Kamu jangan main-main deh sama aku Horto aku mau kenal sama kamu Hah? Tapi kan Aku belum siap, Lid Tenang aja Aku sebenernya selama ini Udah banyak cerita ke Horto aku tentang kamu Tuh kan Jadi malu Kenapa malu? Oh iya Horto aku tuh Dari kemarin penasaran loh sama kamu Pengen ketemu kamu Makanya Aku ajak kamu ke rumah aku sekarang Kamu gak mau lagi nakal kan? Apaan sih, Ren? Ya enggak lah Ya kali aja Halo sayang Kenapa? Gak apa-apa Seneng aja dengernya Oh iya Randy kok Udah gak pernah bareng kamu lagi sih? Iyalah Semenjak dia tau keperjadian Randy tuh selalu ngejauh dari aku Maaf ya, Lid Gara-gara aku Persemaran kamu sama Randy jadi rusak deh Enggak lah sayang Kan dia sendiri yang ngehindar dari aku Mungkin sebentar lagi juga Dia jadi biasa lagi kok Oh iya Aku mau tanya Lid Hmm iya Tanya apa? Maaf ya Lid sebelumnya Kenapa sih? Ya aku cuma mau tanya Kemarin waktu kamu ngajak aku ke rumah kamu Horto kamu kok kayak gimana gitu Waktu ngeliat aku Oh iya bener Dia gak berhenti ngeliatin kamu kan? Nah iya Bener banget Emang kenapa sih? Oh itu Ya Ya kata ibu aku sih Kamu itu mirip adik aku yang hilang dulu Hmm? A'ah Masa sih? Iya Oh iya Horto aku tuh kemarin Mau tanya ke kamu Tapi lupa Iman Mau tanya apa? Jadi dia itu Tetap yakin banget Kalau kamu itu adik aku Adik aku Namanya Diana Diana? Terus? Iya Katanya sih Kalau adik aku tuh Ada tanda lahirnya Kamu emang ada tanda lahirnya? Di kaki kiri Sama di tangan kanan? Hah? Iya Kata ibu aku Adik aku dulu ada tanda lahirnya kayak gitu Di kaki kiri agak besar Terus jadi tangan kanannya agak kecil Di bawah siku Halo? Gak nyangkainya semua bakal terjadi Loh kamu kenapa sayang? Aku Aku Udah Kamu tenang aja ya sayang Cerita deh ke aku Oh iya Nanti Ada yang mau aku ceritain juga ke kamu Kamu mau cerita apa? Jadi gini Kemarin kan orangtuaku bilang Kalau mereka mau pergi keluar kota Nah katanya bakal lama sih Soalnya nenek aku disana lagi sakit Gak ada yang nungguin Jadi ya Ortuaku yang mau nungguin disana Terus? Nah masalahnya Ayah aku tuh bingung Karena gak ada yang handle perusahaannya disini Jadi aku tuh pengennya Keluar dari kuliah Terus gandin ayah aku Menurut kamu gimana? Nanti kalau aku dibolehin keluar kuliah Aku mau ngelamar kamu Terus nanti Kalau kamu udah wisuda Kita langsung nikah aja deh Soalnya aku tuh pengen banget cepet-cepet ngerasain dunia kerja Biar aku cepet bisa nikah sama kamu Aku gak tau Lid Yang mau bilang apa lagi Kamu kenapa sayang? Kamu gak mau ya secepet itu? Bukan Lid Oh iya Kamu sebenernya ada masalah apa sih? Kok kayak sedih banget? Ternyata Orang tua aku sekarang bukan orang tua kandung aku Lid Lah Kok bisa? Orang tua kandung aku itu orang tua kamu Lid Maksud kamu Orang tua aku itu mertua kamu gitu? Ya semua aja ya Gak Lid Aku serius Gak mungkin dong sayang Ini kita itu adik kakak Lid Lid Aku gak percaya Udah Gini aja sekarang Besok Biar aku kesitu sama orang tuaku Biar Orang tuaku aku aja Semuanya yang masti tinggi benerannya Lid Biar kamu Percaya Kalau kita itu Kamu adalah adikku Diana Dijanji Dijanji gak berapa Dijanji Kaku Kakak harus tuin hubungan kalian Iya Semoga bahagia Sampai jumpa